Pemirsa kasus persalinan yang menyebabkan kepala bayi terpotong dan tertinggal di dalam rahim viral di media sosial. Kasus ini terjadi di desa Panpajung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ibu yang melahirkan mengatakan dirinya pergi ke bidan desa untuk meminta rujukan guna menjalani operasi sesar di rumah sakit Bangkalan. Namun oleh sang bidan dirinya diminta menjalani persalinan di puskesmas, gedung-dung. Diduga malpraktik kepala bayi tertinggal di dalam rahim. Selanjutnya sang ibu kembali ke rumah sakit Bangkalan untuk mengeluarkan potongan kepala bayi yang masih tertinggal di dalam rahim. Terkait viralnya kasus ini, Dinas Kesehatan Bangkalan mengaku tindakan bidan puskesmas sudah benar dan sesuai SOP. Namun pihak keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Bangkalan untuk meminta pertanggung jawaban. Terus datang bidannya itu, saya pembukaan empat. Pembukaan empat disuruh cem. Akhirnya keluar badannya, terus ditarik sekencong-kencongnya, terus didorong-dorong. Akhirnya kepala tertutus. Terus dipaksa lagi kepalanya mau diambil pakai tangan. Dipaksa terus, didorong-dorong. Akhirnya saya nggak mau, nggak kuat, sakit. Saya minta rujukan, terus saya ditakut-takuti. Kalau ada apa-apa di perjalanan, nanti bidan sini nggak mau tanggung jawab ya. Ya untuk mengetahui kronologi lebih jelas terkait kejadian ini, kita sudah terhubung dengan paman korban dugaan malpraktik. Faisal, selamat malam Pak Faisal. Kami ingin mengonfirmasi pada saat sang ibu datang ke Puskesmas, apakah kondisi bayi masih dalam keadaan sehat begitu Pak Faisal? Kondisi bayi waktu berangkat ke Puskesmas itu sudah keadaan lemah dan sungsang. Saat itu sudah sangat lemah dan sungsang. Tapi kalau menurut Kepala Dinas Bangkalan, prosedur yang sudah dijalankan ini sudah sesuai SOP. Menurutnya sang bayi sudah meninggal dunia sebelum persalinan. Nah ini bagaimana menurut Anda? Sementara ya tadi kan dikatakan ini masih hidup sekalipun masih lemah ya, tapi dari pihak Puskesmas justru menyatakan sudah meninggal dunia. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kan yang bilang lemah itu mas, pertama kan bidan kampung. Kedua, bidan Puskesmas kebundung tersebut. Begitu. Baik. Nah saat ini kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Bangkalan. Apakah keluarga menduga ada malpraktik di sini? Ya sementara sudah dilaporkan mulai hari besok ini ada pemanggilan saksi. Karena curiga lah selaku keluarga ada malpraktik di sana itu. Yang di bagian mana dirasakan bahwa ini adalah sebuah malpraktik begitu Pak? Waktu penarikan mas. Waktu penarikan dan terus ada yang mendorong perutnya. Karena si korban itu sakitnya bukan karena yang melahirkan. Karena yang didorong. Dan sudah ketahuan kepalanya putus, si tangan bidan itu terpaksa aja masuk ke rahim keponakan saya untuk mengambil kepalanya. Jadi kan ini ketika dibawa ke bidan pada saat itu, ke Puskesmas. Pada saat itu pihak Puskesmas menyatakan, apakah pihak Puskesmas waktu itu menyatakan bahwa bayi ini memang sudah meninggal. Baru akhirnya dilakukan tindakan atau tindakan terlebih dahulu? Terus seperti apa sebetulnya? Belum. Pihak Puskesmas itu bilangnya bayi lemah. Bayi lemah. Jadi artinya ketika pasien datang baru mau melakukan tindakan, Puskesmas sendiri yang bilang bayinya lemah begitu ya. Artinya masih bernyawa saat itu, sang bayi. Baru dilakukan tindakan. Iya. Kan ke Puskesmas itu niatnya mau minta rujukan mas. Ternyata si perawat atau bidan itu, pembantunya itu belum juga dikasih. Sampai waktu setelah dikasih, rujukan, suaminya sudah tanda tangan, datanglah ibu mega itu. Dan dia lah yang memaksa untuk melahirkan di sana gitu. Tapi si korban tetap enggak mau gitu. Jadi artinya ini kan meminta rujukan untuk ke rumah sakit seperti itu ya. Iya. Tapi akhirnya mendapat bujukan begitu dari bidan untuk tidak usah ke sana, dikerjakan saja di sini. Nah apa yang membuat korban itu akhirnya ya sudah maulah itu untuk akhirnya melakukan tindakan di sana? Pertama di sana itu, terus korban itu dikasih sentikan pendorong. Terus disuruh mention. Nah itu enggak bisa berbuat banyak. Setelah dia merasa kesakitan, akhirnya dia minta rujuk saya, rujuk saya, saya enggak mau melahirkan di sini katanya. Tapi sama bidannya itu ditakut-takuti. Sampian kalau ke RS Bangkalan, enggak mungkin artinya dirawat di sana. Jadi kalau ada apa-apa, puskesmas enggak tanggung jawab. Nah kedua yang ngerjain di sana itu lagi-lagi semua dan besar-besar katanya. Ditakut-takutin seperti itu sama bidannya. Dan akhirnya dari situlah ponakan Anda memilih untuk melahirkan di sana begitu Pak Faisal. Baik, nah saat ini keluarga meminta pertanggung jawaban seperti apa kepada pihak puskesmas? Minta ganti rugi atau bagaimana? Saya mintanya itu bukan masalah ganti rugi mas. Saya mintanya itu pihak kepolisian itu harus berpindah tegas gitu. Untuk mengusut permasalahan ini. Baik, Pak Faisal kita berharap tentunya kasus ini bisa diusut dengan baik sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya terkait dengan peristiwa ini. Terima kasih banyak atas waktu dari Anda. Pak Faisal, paman korban, dugaan malpraktik. Dan kami turut berduka cita atas kejadian ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu Pak Faisal.